Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini Mudah-mudahan hari ini kita semua selalu Dalam lindungan Allah Diberi kesehatan, keselamatan Panjang umur Reseki yang barokah dan melimpah Amin Hari ini saya akan sharing Cara semai selada romen Selada romen ini biasanya Banyak kita temui sebagai bahan dasar salad Karena rasanya yang crunchy dan gurih Maka sangat populer di hidangan-hidangan Di sebuah restoran maupun di sebuah hotel Untuk menyemai selada romen Saya menggunakan barang bekas Dan saya semai langsung jadi satu disini Sebelum saya ambil jizi selada romennya Saya isi dulu dengan media semai Yaitu tanah Isilah kira-kira secukupnya Yang penting bisa untuk semai biji selada Sekarang mari kita ambil dulu biji seladanya Biji selada saya ambil dari tanaman selada langsung Yang sudah kering Inilah biji selada tadi Yang saya ambil langsung dari pohonnya Saya ambil yang sudah kering Lalu saya semai disini Untuk nanti dipindah ke media tanam yang lebih besar Yaitu bisa langsung di tanah Atau bisa di dalam polybag Atau di dalam pot Langsung saja tabur di atas media tanam Setelah ini Tutup lagi dengan media tanam Tapi tipis saja Lalu siram dengan air secukupnya Untuk membuat biji selada ini Tepat tumbuh Mari kita tunggu beberapa hari Sampai biji selada ini tumbuh Dan siap dipindah ke media tanam yang lebih besar lagi Selada umur 4 hari setelah semai Selada umur 8 hari setelah semai Selada umur 10 hari setelah semai Selada umur 12 hari setelah semai Sudah mulai tumbuh beberapa daun Yang berarti sebentar lagi Bisa dipindah ke media tanam yang lebih besar Atau dipindah ke tanah langsung Untuk pembesaran Demikian teman-teman Sharing cara semai selada rumen Mohon maaf apabila ada kesalahan Salam hijau Selamat menanam Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati